Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Alma Yusuf Nah, kali ini aku mau bikin olahan dari sayur-sayuran Tumis buncis dengan udang Ini tuh enak banget, resep yang perlu kamu coba Untuk buncisnya gunakan sebanyak 250 gram Ini dipotong 3 bagian Kemudian dibelah lagi kayak gini Tapi jangan sampai putus ya Kenapa dibelah kayak gini? Supaya nanti tuh bumbu-bumbunya lebih meresap Nah, kalau udah selesai seperti ini hasilnya Bisa dicuci dulu Supaya lebih bersih ya Kemudian siapkan bumbu selanjutnya Disini ada 6 buah cabai hijau besar Tapi disini aku campur juga sama cabai yang merah besar Supaya nanti ada warnanya lebih cantik gitu Kita belah 2 Dan ini dibuang bijinya Biasanya sih aku pakai gitu Tapi kali ini mau aku buang Supaya nanti hasilnya nggak ngeres Dan rasanya juga nggak terlalu pedas Setelah dibuang bijinya Kita bisa potong-potong Kalau aku sih potong serong aja kayak gini Nanti teman-teman sesuaikan aja dengan selera Kalau udah seperti ini bisa dicuci lagi Supaya nanti biji-bijinya tuh Ikut kebuang dengan air ya Kemudian bahan selanjutnya Ini untuk bumbu ya Ada 4 siung bawang putih Bawang putihnya ini aku geprekin dulu Yang semuanya ini Setelah digeprek Seperti ini bisa kita cincang Cincangnya boleh kasar Boleh halus Terserah teman-teman aja Kalau aku sih sedeng aja kayak gini ya Sisihkan Selanjutnya disini juga kita siapin Ada bawang bombay Untuk bawang bombay Aku gunakan hanya sebanyak Setengah siung Karena ini kan Buntisnya juga nggak terlalu banyak Tapi kalau teman-teman Mau lebih banyak lagi Supaya harum juga boleh ya Nah ini bawangnya kita pisahin kayak gini ya Supaya nanti saat dimasak tuh Dia nggak ribet Masaknya nggak usah perlu dipisah-pisah lagi Kemudian ada 1 iris tipis lengkuas Dan juga 1 lembar daun salam Untuk proteinnya Seperti yang aku bilang tadi di awal Ada 200 gram udang Udangnya aku pilih yang sedeng-sedeng aja Kayak gini Dibuang kepala Dan juga dibuang kotorannya itu Yang ada di punggung udang ya Setelah dibersihkan Kita sisihkan Kemudian langsung aja kita masak Panaskan wajan Dan juga kasih sedikit minyak Untuk tumis-tumis bawang Bawang putih yang udah dicincang tadi Tumis dulu ya Sampai harum Masukkan juga daun salam Juga lengkuas Ini ditumisnya Sampai warnanya agak kecoklatan Kayak gini Supaya lebih harum Setelah itu baru masukkan udang Nah ini akan cepet banget Masaknya Karena udang juga lebih cepet mateng ya Dia tuh gak perlu waktu lama Kalau udangnya udah hampir mateng Boleh masukin buncis Kemudian ini kita aduk lagi Buncisnya ini Tunggu sampai agak layu gitu ya Disini bumbunya Aku kasih lada bubuk Setengah sendok teh Kemudian ada saus teriyaki Dua sendok makan Saus tiramnya Satu sendok makan Lalu ada garam Garamnya bebas ya Kalau aku sih satu sendok teh Penyedap rasa Dan gula pasir Satu sendok teh Udah semua bumbunya Langsung kita aduk rata Nah kalau aku sih Suka yang agak berkuas sedikit ya Jadi disini aku tambahin Setengah gelas air Kalau temen-temen gak suka Boleh di skip aja Dan ini masukkan Bawang bombay Juga cabai hijaunya Nah kalau udah gini Bisa kita aduk-aduk aja Sampai semuanya ini mateng ya Sebenernya masak buncis pun Gak perlu terlalu yang mateng banget Karena kita lebih suka Biasanya tuh kan Yang masih keres-keres Masih jaring gitu ya Jadi gak perlu lama-lama Kalau dirasa udah layu Udah cukup Bisa dimatikan kompornya Nah temen-temen Ini dia hasilnya Tumis buncis udang Ini tuh enak banget Bisa dimakan langsung Pake nasi anget Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa